Timnas Indonesia U19 harus mengakui ketangguhan Jepang dengan skor telah 1-4. Kegecewaan pun dirasakan sang pelatih Bima Sakti. Namun pelatih berusia 42 tahun itu menilai kekalahan ini sebagai pembelajaran berharga bagi anak-anak asuhnya. Sebelumnya Bima mengaku sempat memantau laga uji coba Jepang U19 melawan tim Liga 2 Cilagon United kamis lalu. Tetapi permainan agresi skuad KGM Masanaga membuat timnya kewalahan dan tak mampu berkembang. Kita mengambil pelajaran dari semua hal-hal positif yang terjadi tadi di lapangan. Dan hanya harapanik yang kita tarangkan ke maen. Bulan depan nanti kita akan mengadakan persiapan lagi. Dan kita akan mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan tadi dalam pertandingan. Sementara itu Egi Maulana Fikri mengakui garda muda masih kurang kompak. Sehingga lawan pun mampu membacari pemainan tim. Pertama kita memang kalah, semua ini juga tahu kita kalah. Tapi dari kekalahan ini kita bisa belajar ke depannya apa yang kurang di tim, apa yang belum kita punya, kekompakan. Ya kita baru kumpul terus langsung ketemu tim ini. Itu gak masalah, itu tantangan bagi kita. Semoga kekalahan ini bisa buat pembelajaran kita agar lebih baik ke depan. agar tahu di mana kekurangan kita masing-masing. Laga persahabatan ini sebagai uji coba Timnas Indonesia U19 menuju Piala AFF U18 dan Piala Asia U19. Eri Cahisaria, Roy Ilman, Kompas TV, Jakarta.